assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat warah kuah apa kabar di video kali ini saya akan memberikan makan kepada maru yellow centarum tapi dengan makanan yang tidak lazim tidak biasanya ah apa ya coba tebak kira-kira apa sih makanan yang akan saya berikan Oke sebelum kita lanjutkan videonya alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Oke lanjut ceritanya sahabat warah kuah pagi ini saya buka toko dan di lantai ada anak tikus kecil kayaknya ini anak tikus yang beberapa hari yang lalu induknya kena jebakan yang saya pasang mungkin dia lapar terus mencari makanan jatuh sayang cuma satu padahal marunya ada dua ya nggak apa-apa Ayo kita kasih makan namun sebelumnya ya kepada yang pecinta tikus saya haram nggak ada ya pecinta tikus jangan tersinggung ya ini tikus saya akan berikan kepada chanamaru saya Wow sudah siap-siap itu dia 3 2 1 up langsung dilahap lihat ini gerakan pelan-pelannya slow motion terlalu kilat ini sudah paling pelan tapi kok nggak terlihat waktu menyambarnya tadi langsung mau ketelan itu langsung ditaruh ke mulut yang satu enggak bisa merebutnya masih berusaha untuk ditelan ya dilihat ini ya ini belum sampai ke perut masih di kerongkongan ini kayaknya masih berusaha menelan mungkin Hai tikusnya meronta-ronta ya saya dengar dari pelanggan ada yang dikasih tikus ada yang dikasih anak ayam saya coba ini tikus ternyata langsung ditelen ya ya saya percaya sahabat Farakua di rumah punya ikan ikan cana yang sudah besar dan pernah dikasih makan apa ada yang dikasih makan tikus atau ayam Nah kalau dikasih makan tikus atau ayam itu betah berapa hari dia nggak makan lagi atau kenyangnya berapa hari komen ya saya pengen tahu apakah sahabat Farakua ada yang ngasih makan maka ikan cananya dengan makanan-makanan yang berat-berat ini oke sahabat Farakua nampaknya udah tertelan ini udah mulai tertelan masuk ke area perut ini berusaha untuk menelan mendorong ke perut Oke video kali ini sampai disini semoga terhibur semoga bermanfaat ya jadi tidak harus dikasih maggot dan pelet-pelet dia lebih variatif makanannya belalang mau serangga-serangga mau kecowak atau lipan atau apa itu namanya kaki seribu kelabang itu juga mau cicak saya pernah ngasih makan cicak juga mau oke sahabat Farakua sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobis dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati